Tauran, dua kelompok pelajar sekolah menengah pertama berlangsung di Jalan Raya Hasanuddin, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada kami sore. Kelompok pelajar mempersenjatai diri dengan beraneka jenis senjata tajam. Namun tauran ini tidak berlangsung lama. Seorang anggota TNI berseragam dinas langsung membubarkan para pelajar yang terlibat tauran. Mereka pun memilih kabur dari lokasi kejadian. Tauran yang kerap terjadi di tengah jalan itu membuat warga sekitar resah. Warga berharap polisi menindak tegas pelajar yang terlibat tauran. Di tempat terpisah, sejumlah lokasi perjudian berkedok permainan ketangkasan di desa Seisi, Laut Timur, Kecamatan Buntupane, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara digerebek pada kami siang. Bukan polisi, melainkan puluhan ibu-ibu yang melakukan penggerebekan. Sebelumnya warga sudah beberapa kali memperingatkan pengelolaan agar lokasi judi berkedok arena permainan ini tidak lagi beroperasi. 5 mesin permainan judi yang didapat dari lokasi penggerebekan kemudian diserahkan oleh warga Kepores Asahan, Tim Liputan, CNN Indonesia. Terima kasih telah menonton!